Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dilaporkan melakukan penjarahan barang berharga warga Gaza. Aksi itu dilakukan tentara Zionis selama agresi berlangsung. Digutip dari Tribun News, IDF menjarah uang hingga artefak emas senilai sekira 25 juta dolar atau senilai lebih dari 388 miliar rupiah. Kantor media pemerintah Gaza mengaku mereka menerima lusinan kesaksian yang diberikan oleh penduduk jalur Gaza. Laporan itu terkait pencurian uang, emas, dan artefak yang diperkirakan mencapai 90 juta shekel selama 92 hari terakhir. Disebutkan aksi pencurian itu dilakukan IDF dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan pos-pos pemeriksaan. Seperti yang ada di jalan Salah Aldin yang mana para tentara Israel mencuri tas-tas milik para pengungsi yang berpindah dari jalur Gaza Utara ke selatan. Bahkan di tas-tas itu tersimpan uang, emas, hingga artefak berharga. Selain itu, IDF juga melakukan perampokan di rumah-rumah warga yang mereka minta untuk mengungsi. Kejunya, tentara Israel itu masih sempat mengabadikan aksi kejahatan mereka lewat foto maupun video. Setelah itu, mereka bahkan mengunggah rekaman tersebut ke media sosial.